Bapak Ibu berjumpa yang hebat, selamat berjumpa kembali dengan PCT B5104.5 Jawa Timur dalam special edition. Karena kali ini kita kedatangan tanggung istimewa yaitu Bunda Umiti Ralestari SEMAK untuk PCT kali ini akan menjadi moderator bagi kegiatan kita. Sedangkan presenter Ibu Wahyuni dari Gersik dan untuk host saya sendiri Siti Khom Sia dari SDN 2 Bambi di Rorijo Gersik juga. Selanjutnya saya mohon untuk para peserta mematikan mic-nya dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Bunda Umiti Ralestari SEMAK. Silahkan Ibu Bunda. Baik, terima kasih Bunda Siti Khom Sia. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Umiti Ralestari dari Kota Bokor. Bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan berdiskusi bersama, bersama dengan Ibu Wahyuni dari SD Suci Mayar Gersik yang akan membahas tentang bagaimana sih cara pembuatan otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng rasanya sudah familiar kita dengar. Mungkin sering kita lihat kalau di Bogor jadi makanan favorit bagi anak-anak saya. Tapi kita nggak tahu nih cara membuatnya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan Bunda Wahyuni untuk mempresentasikan materinya 15 menit, lalu kita masuk sesi tanya-jawab. Silahkan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenankan pada kesempatan kali ini. Saya ingin membagikan resep otak-otak bandeng. Dengan harapan saya ingin bahwa resep otak-otak bandeng ini bisa menusantara. Kita mulai. Untuk bahan-bahan, Ibu, Bapak-Bapak, jadi kita harus anda yang memilih bandeng. Jadi untuk mendapatkan hasil otak-otak yang baik, itu pertama kali adalah pemilihan bandeng. Untuk mendapatkan bandeng yang baik, kita biasanya mengambil dari hasil tambak payau. Supaya tidak terlalu tanah, nanti untuk pencahuran seharusnya nanti semakin. Kemudian, telapa muda, jadi selain bandeng, kita juga menyiapkan telapa muda yang sudah diparut, kemudian disangrai, kemudian dihaluskan. Biasanya orang siap menyebutkan koyah. Sebenarnya, kalau total itu sebanyak 125 mili, satu dekor bandeng. Yang kita, apa, kenarkan. Kalau misalnya, kita berdua bandeng, nanti kita kalikan bahan-bahan itu. Kemudian, telur ayam, dua putir yang telah diparut mas, dan daun pisang untuk memukus daripada bandeng tadi. Kemudian, buku yang dihaluskan, itu kita membutuhkan ketumbar. Ketumbar 2 sendok teh, kemudian, bawang putih, basium, bawang merah, tenang putir, kemiri 3 putir, disangrai, kemudian lengkuas, lebih kurangnya 2 cm, diparut, atau dipipikan juga boleh. kemudian, gula pasir, 2 sendok teh, dan garam secukupnya. Kita membutuhkan langkah-langkahnya, yaitu, kita membersihkan bandeng. Jadi, bandeng dipersihkan dari sisinya. Kemudian, kita keluarkan ikannya secara perlahan. Jadi, mengeluarkan isi perut ikan itu dari insang. Jadi, kita tarik dari insangnya, supaya tidak ada sobekan di kulit bandeng. Kemudian, setelah kerik, baru proses selanjutnya. Kita pukul-pukul, ada yang tadi, dengan harapan, bahwa tulang-tulangnya tadi bisa pas. Selanjutnya, kita keluarkan ikan bandeng. Dengan menempuh, tulang ekor-ekor di arah kepala. Dan kemudian, kita tarik secara perlahan-lahan, agar bisa terlepas dan tertarik keluar semua. Kemudian, kita keluarkan daging, daging ikan dari lubang yang sama. Biasanya, kita keluarkan tadi, dari insangnya, dari telinganya, ada yang tadi. Caranya, dengan menggunakan sendok secara perlahan-lahan. Biasanya, pada saat kita mengambil daging ikan itu, itu ada di sini yang ikut. Nah, caranya merupakan, biasanya kita menggunakan saringan dandang, bu. Saringan dandang. Kemudian, kita menggunakan ulek-ulak di sini ya. Terus bawahnya nanti, kita ulek di atas saringannya. Itu nanti terpisah. antara duri dan daging. Terima kasih.